Lanjut ke bab berikutnya listeners, 69 berjudul Berhasil Lolos. Kira-kira berhasil lolos dari apa dan siapa? Oke, let's check it out together. Kayla menelan paksa salifanya yang terasa getir. Bahkan Sinta hanya diam tak mencoba untuk membelanya sedikitpun. Sedangkan Martin dengan sengaja menggerayangi kaki Kayla dengan kakinya dari bawah meja. Dia menelusuri kaki mulus Kayla dengan jari kakinya perlahan. Naik turun beberapa kali dan terlihat tersenyum devil tersirat di wajahnya. Membuat Kayla bergidik geli dan seperti ada aliran listrik 100 watt yang tiba-tiba masuk ke dalam tubuhnya. Kayla semakin geram dan tak sadar dia berdiri kasar dari posisi duduknya lalu tangannya mengebrak meja dengan sangat keras. Pacingan, jangan membuatku semakin marah. Aku sungguh ingin menaruh racun tikus dalam makananmu itu. Ancam Kayla. Dengan wajah tanpa dosa, Martin menjawab Kayla dengan nada suara yang terdengar sangatlah lembut. Apa maksudmu sayang? Aku tidak ingin terus merepotkan orang tuamu. Karenanya aku ingin kita segera pindah dari rumah ini. Ucap Martin dengan nada suara sangatlah lembut. Kata-katanya sangatlah manis hingga bisa membunuh gadis di depannya itu. Mati anak ayam. Papa menatapku seperti hendak menelanku hidup-hidup. Dia tak berani menatap papanya secara langsung. Jadi dia hanya meliriknya saja. Itu sudah membuat lututnya terkulai lemas. Dan membuat tubuhnya terduduk kembali di kursinya. Kayla menatap asisten Martin yang sudah seperti patung sejak tadi. Berdiri di sampingnya dan menatap Kayla dengan sorot mata membunuh. Membuat Kayla merinding seketika saat melihat tatapannya. Habislah aku. Yang mati bukan anak ayam atau anak kerbau. Tapi aku yang akan mati jika seperti ini terus. Tubuh Kayla bergetar saat Jordan berdiri dari posisi duduknya dan hendak menghampiri Kayla yang duduk di samping Sinta dengan menundukkan kepalanya. Dengan alis hampir menyatu Jordan melangkah mendekati putrinya itu dan membuat Kayla semakin ketakutan. Ma, tolong aku dari amukan papa. Gumam-gumam kecil. Sinta mendengarnya tapi dia tetap diam tak menggubri serengekan anaknya itu. Karena Sinta juga ingin agar anaknya bisa lebih dewasa lagi dan bisa menjadi istri yang sepadan dengan Martin. Mimik wajah Kayla semakin pucat pasi saat Jordan semakin dekat dengannya. Bagaimana ini? Aku harus bisa kabur dari sumpah serapah yang akan papa ucapkan. Gumam Kayla dalam hati. Gadis itu memutar bola matanya seakan mencari ide. Dan jika dilihat dari senyum tipisnya, dia pasti sudah menemukan ide untuk kabur. Beberapa saat kemudian, Kayla dengan sengaja menendang kaki Martin keras-keras dari bawah meja. Hingga pria itu meringis kesakitan dan menggosok pelan kakinya yang mulai terasa nyeri. Dengan wajah menatap ke atas, Martin memanggil Hendro yang sejak tadi berdiri di sampingnya seperti patung. Hen, ucap Martin memanggil Hendro dengan nama pendeknya. Asisten itu segera membungkukkan tubuhnya dan beranjak pergi menjauh dari majikannya. Lalu menghampiri Jordan, kemudian menghentikan langkah Jordan menghampiri putrinya. Entah apa yang Pak Hendro bisikkan hingga Jordan kembali duduk di posisinya tadi. Tapi sangatlah jelas terlihat di wajahnya jika dia mencoba menekan amarahnya pada sang putri yang kini mungkin sudah bisa bernafas lega karena bisa lolos dari amarah papanya. Eh, apa ini? Kenapa aku merinding begini sih melihat tingkah Kak Martin dan makhluk astral yang tak antinya menempel padanya itu? Lihat saja itu, wajah tanpa ekspresi dan aku sangat ragu. Apakah dia bukan manusia tapi robot ya? Karena aku sama sekali tak melihatnya kelelahan walaupun berdiri lama di samping penjaga pintu neraka itu. Aku sangat malas menyebut nama Martin. Jadi, boleh kan aku sebut dia penjaga pintu neraka? Hahaha, itu cocok untuknya. Kamu harus membayar bantuan yang kuberikan padamu. Habis kamu nanti. Gumam-gumam kecil terlihat seringai licik tersirat di senyuman tipisnya dan menatap Kayla dengan tajam. Apa ini? Kenapa tatapannya menakutkan sekali? Jangan-jangan dia minta imbalan karena sudah menolongku barusan. Oke listeners, kira-kira imbalan apa yang diminta? Let's find it out together. Stay tuned, don't go away. Versambung. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.